Pemirsa, tiga tersangka kasus perundungan bocah SD di Tasik Malaya, Jawa Barat tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Hal itu karena para tersangka masih berusia anak-anak. Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus perundungan bocah di Tasik Malaya, Jawa Barat. Sesuai sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, para tersangka tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Selanjutnya, ketiga tersangka akan dibina dan diawasi di lingkungan mereka. Proses penanganan kasus bullying yang dipolestasi Malaya sekarang sudah memasuki tahap penyidikan. Sehingga sudah ditetapkan tersangka dalam hal ini tiga anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasar yang diterapkan adalah Pasar 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jangan jaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun. Sebelumnya, seorang bocah 11 tahun di Tasik Malaya meninggal dunia diduga akibat depresi. Korban depresi pasca dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing direkam dan videonya viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, INews Pelamporkan.